kabar duka datang dari keluarga mantan kapal dajabar irjen pol purnawirawan Anton charlian adik kandung beliau mantan komandan satuan kapal selam dan juga pernah menahkodai kapal selam nanggala empat kosong dua meninggal dunia almarhum tak lain adalah kolonel laut pelaut iwa kartiwat almarhum meninggal tadi pukul 11 di rumah sakit angkatan laut Jakarta dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju rumah duka di kediaman irjen pol purnawirawan Anton charlian ini situasi terkini di rumah Pak Anton yang biasa akrab dipanggil Abah Abah Anton almarhum memang kelahiran Rasik Malaya kita lihat persiapan di luar ini kerabat dari almarhum tengah menunggu kedatangan jenazah yang saat ini sedang dalam perjalanan ya Pak ya dalam perjalanan dalam perjalanan menuju rumah seduka rumah Abah Anton charlian ini tenda sudah terpasang untuk ke tamu yang nanti hadir melayar sejumlah karangan bunga ucapan buka cita juga sudah sudah terpampang selamat menikmati hai 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 almarhum kolonel Iwakartiwa adalah mantan komandan kapal selam Nanggala 402 yang seperti kita tahu tahui kapal tersebut mengalami musibat tenggelam pada April 2021 lalu saat mengikuti latihan di perairan Bali nalmarhum sempat menahkodai kapal selam tersebut saat ini jenazah masih dalam perjalanan dari rumah sakit angkatan laut di Jakarta menuju rumah ruka yang ditempatkan di kediaman Abah Anton charlian atau irjen pol purnegan Anton charlian bantan kapal dajabar yang tidak lain adalah kakak kandung almarhum jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati